Intro Ribuan warga terlihat berdemo di kantor KPUD Tapanuli Utara, Jalan SM Simen Juntak, Tarutung. Masa meminta pertanggung jawaban pihak KPUD atas terungkapnya dugaan hal-hal yang menjadi kecerangan pelaksanaan Plekada Tapanuli Utara pada 27 Juni 2018 kemarin. Diketahui empat orang tertangkap karena melakukan kecurangan pada saat pencoblosan kertas suara. Keempat orang tersebut adalah seorang komisioner KPU, sekretaris KPU, dan dua staf KPU. KPUD dituduh menguntungkan paslon petahana karena kotak suara keadaan sudah terbuka di kantor Kamat Siborong-Borong. Pasca pencoblosan perkada Tapanuli Utara. Begitu juga temuan amplop-amplop kuning yang diduga formulir K6 yang telah kosong, surat keterangan, dan surat suara yang telah dicoblos. Kapolres Tapanuli Utara, AKBP Horasi lain, turut mengawal kotak suara dan terdua pelaku kecerangan sedang menuju Panwasli. Sesampainya di Panwaslu Tapanuli Utara, bareng bukti berupa surat suara dan gembok kunci dibuka. Anggota Panwaslu Tupo da Panggabean menunjukkan amplop surat suara yang terbuka di 15 kecamatan Tapanuli Utara. Sementara para pelaku diamankan di Gakumdu. Calon Bupati Tapanuli Utara nomor dua, Jonius Taripar Patsa Orang Huta Barat, membujuk masa agar mundur. Mantan Kapolres Tapanuli Utara itu menghimbau masa agar memberikan kesempatan kepada pihak KPUD untuk dapat melakukan kerjanya dengan netra. Jonius mengatakan pihaknya telah menyampaikan bukti-bukti kecerangan kepada pihak Panwaslu Tapanuli Utara. Nanti karena kami tidak mau, karena dalam hal proses itu tidak bersalah ada, namun video, video, foto sudah lengkap dengan kami dalam hal tindakan-tindakan kecerangan yang dilakukan dari mana password lain. Dari Tapanuli Utara, Tim Meliputan Subrata TV, salam jelubatan. Terima kasih telah menonton!